Hai teman-teman ya masih dalam rangka liburan jadinya ya saya akan mencoba beberapa hal baru ya salah satunya adalah saya mencoba membuat sebuah eh bukan hanya sebuah ya tapi beberapa playlist baru salah satunya itu tentang playlist yaitu tentang my experience or yours segitu ya 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 playlist ini akan berisi tentang pengalaman-pengalaman pengalaman pengalaman pribadi saya ataupun mungkin teman-teman yang mau sharing juga boleh ya boleh tentang apa aja ya balik begitu tentang pengalaman mengajar keseluruhan mengajar pengalaman menghandle murid-murid siswa siswa atau pengalaman yang mungkin sedikit sedikit agak keluar dari topik mengajar ya seperti pengalaman yang saya akan saya ceritakan kali ini yaitu pengalaman tentang sedikit cerita horror ya tapi ya tapi ya ini adalah kisah nyata ya kisah nyata saya sendiri waktu saya mengajar mengisi pembinaan guru-guru untuk persiapan ya guru-guru pembina olimpiade SD tingkat SD kalau nggak salah waktu itu dijombang ya dijombang di Jawa Timur ya eh sudah lama sih sekitar dua tiga tahun yang lalu ya tiga tahun tahun yang lalu lah ya mungkin ya ya di salah satu pelatihan diadakan pembinaan diadakan di sebuah gedung ya sebuah gedung gedungnya cukup tua ya kalau nggak salah itu gedung tempat anak-anak sekolah pariwisata tapi kalau nggak salah bukan bukan sekolahnya sih tapi semacam gedung mungkin memang gedung semacam diklat kali ya mungkin ya ya pembinaan diadakan di gedung itu ya gedungnya sih sebenarnya nggak tua-tua banget ya gedungnya cukup terawat dengan baik ya di pembinaan diadakan tiga hari pembinaan diadakan tiga hari lalu plus satu hari kalau misalnya plus satu hari tapi satu hari yang terakhir adalah hanya semacam post-test saja ya kan jadi untuk melihat perkembangan materi-materi yang telah diberikan itu bahwa ibu guru paham atau tidak gitu ya seberapa maksudnya seberapa pahamkah materi yang diberikan dapat dicerna gitu ya kan jadi ya ya di hari terakhir ya sebelum post-test ya berarti hari ketiga ya karena hari keempatnya itu bapak ibu guru cuma post-test saja ya di hari ketiga itu karena materinya masih asik gitu ya masih cukup asik ya jadi materinya sudah saya susun dan biasanya kalau pembinaan-pembinaan itu saya biasanya menyediakan memang modul cukup banyak ya modul cukup banyak materinya cukup banyak dibanding saya selalu sedia materi yang lebih ya dari waktu yang ditentukan kenapa ya karena jaga-jaga kalau misalnya ternyata si peserta antusias dan memang mereka sudah cukup pengalaman sehingga materi-materi yang dibahas cukup cepat dipahami dan bisa terus lanjut gitu ya kan ya lebih baik materi lebih daripada kekurangan materi gitu ya kan jadi karena sedang seru-serunya sedang asik-asiknya ada beberapa usulan beberapa usulan bapak ibu guru lanjut aja pak lanjut aja kita sampai malam ya jadi padahal memang waktu itu jadwalnya cuma sampai jam 8 ya tapi karena saking serunya mereka mengusulkan gimana pak kalau bonus lah gitu ya kan bonus waktu sampai jam 10 tambah 2 jam gitu ya saya tipe orang yang kalau peserta antusias saya senang sekali ya jadi oke lah waktu itu akhirnya lebih dari jam 8 kita tetap lanjut ini juga atas persetujuan bapak ibu guru serta yang lainnya ya ya dipukul 9 lewat ya hampir setengah 10 lah ya itu ya karena saya juga sudah cukup lelah ketika sedang membahas soal saya bahas gitu ya sebuah soal lalu saya tanya ke salah satu peserta ada nggak yang punya cara lain ya ternyata ada seorang bapak guru ya dia maju saya caranya lain pak ya jadi akhirnya saya persilahkan dia maju untuk menulis di bagian sebelah kanan papan tulis gitu ya kan ya saya sekali lagi saya sudah bahas soal itu tapi dengan cara saya ya di yang saya tulis di bagian papan tulis sebelah kiri ya lalu si bapak itu menulis di papan tulis sebelah kanan lalu sudah selesai gitu ya Nah mungkin karena guru-guru juga sudah cukup lelah ya jam setengah 10 itu banyak juga bapak ibu guru yang udah biasanya karena udah saking capeknya mungkin ya mencatat jadi mereka foto-foto ya mereka foto-foto cepet-cepet sampai suatu suatu berapa berapa saat kemudian ada beberapa ibu ibu guru kan ada dua ibu guru yang memang antusias sekali foto-foto ya tiba-tiba mereka terdiam gitu ya kan mereka terdiam seperti orang yang kaget bengong gitu ya kan atau atau apa gitu ya lalu saya tanya kenapa bu gitu ya kan kenapa enggak ada apa bu ya saya bilang kok enggak di foto-foto lagi gitu ya kan karena kan foto kan harus berkali-kali karena saya bilang siapa tahu kurang jelas atau apa lalu si ibu itu ngobrol-ngobrol bukan ngobrol-ngobrol ibu itu bilang gini pak kayaknya kita harus sudahkan dulu deh pelatihannya kenapa kenapa bu itu ya kan udah capek ya lalu ini bilang bukan gitu sih pak lalu dia menunjukkan foto-fotonya ya di di handphone itu jadi beliau memfoto dua kali ya karena dan itu saatnya cuma beberapa beda beberapa detik gitu ya foto yang pertama ya foto yang pertama itu kelihatan jelas blog tulisan saya maupun tulisan si bapak guru yang tadi maju gitu ya kan dua-duanya terlihat jelas ya lalu foto yang kedua yang diambil juga beda beberapa detik lah ya karena dia kan biasanya kalau orang butuh kan cepret-cepret bukan cepret ya karena pakai handphone enggak bunyi cepret-cepret ya ya klik-klik gitu kan beda beberapa detik gitu ya foto yang kedua yang dia ambil yang dia tunjukkan kepada saya itu tulisan saya itu masih ada ya yang di sebelah kiri tapi di bagian sebelah kanan itu benar-benar tulisannya sudah hilang jadi tulisan si bapak itu sama sekali nggak ada dan nggak ada ini bukan burang bukan bukan kayak ada cahaya atau apa hilang jadi benar-benar kayak dihapus padahal pada saat itu tulisannya masih ada belum dihapus gitu ya kan nah cukup mending juga sih ya kan artinya buru yang satunya lagi jadi ada dua ribu ya sama fotonya jadi sama-sama foto sama terjadinya dia juga yang satunya lagi juga kaget juga kayak gini gitu ya kan akhirnya kami memutuskan ya adalah saya saya sendiri sih nggak tahu takut ya sebenarnya karena banyak orang juga pesertanya juga ada tiga puluhan atau lebih ya tapi yang mungkin saya lihat juga bapak ibu guru juga sudah mulai lelah ya ya mungkin ada beberapa guru-guru yang sudah mulai agak digdegan gitu ya ya sudah saya sedangkan dulu pelatihannya ya yang bikin saya digdegan justru malah karena banyak guru-guru yang sudah buru-buru mau pulang ya karena capek gitu ya mau kembali ke tempat penginapannya masing-masing sih ya capek ya nah sehingga saya saya kan masih harus beres-beresin apa proyektor segala macem ya kan sehingga yang terakhir adalah saya gitu ya kan eh waktu itu belum terlalu kepikiran sih enggak tahu kepikiran gimana-gimana karena saya pikir ya udahlah mungkin itu cuma atau mungkin itu cuma apa kebetulan saja gitu ya kan mungkin ada ada saya mungkin fotonya ada yang salah atau gimana gitu ya jadi ya udah saya beres-beresin gitu ya beresin tiba-tiba ya sebenarnya cuma penghapus jatuh saja ya tapi mungkin karena udah 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 sempet ada kejadian yang yang unik sebelumnya ya jadi saya cukup kaget jadi kayak waduh tak tahu nih ya udah saya segera segera apa ya segera beres-beres langsung-langsung kembali ke penginapan gitu ya ya sebenarnya ada beberapa cerita menarik lagi sih pengalaman-pengalaman tanda kutip yang misterius gitu ya yang mungkin akan saya ceritakan selama pengalaman saya mengajar di beberapa daerah ya atau juga pengalaman-pengalaman lucu yang pernah saya alami juga sih banyak juga atau mungkin ada teman-teman yang terutama temen-temen guru ya yang pernah punya pengalaman yang unik-unik ya baik itu pengalaman yang serem gitu ya atau pengalaman yang lucu-lucu boleh di share di share di email saya ya nanti saya coba tuliskan sharenya mungkin tulis apa judulnya my experience or yours gitu ya kan itu ya 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 demikian pembahasan bukan pembahasan ya ya cuma sampai disini aja sih sharingnya ya ya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini ya kembangan terus dukung terus channel-channel pendidikan channel-channel edukasi ya channel-channel yang mendidik ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya terima kasih 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 terima kasih